Sesekali akhir pekan jalan-jalan ke peternakan sapi perah yang ada di atas bukit. Hamparan hijau perbukitan menjadi daya tarik tersendiri dengan ratusan sapi jenis frisian hitam putihnya. Kita lihat bersama destinasi akhir pekan. Nah kita jalan sedikit dari kota, coba deh mampir ke pedesaan Wales yang ada di wilayah pegunungannya. Wales mungkin sebetulnya dari kita taunya Prince of Wales, Pangeran William. Tapi Wales merupakan bagian dari UK, United Kingdom, yang memiliki pemandangan yang gak kalah indah. Hamparan pegunungan hijau non-subur Wales membuat wilayah ini menjadi salah satu lokasi peternakan organik terbaik di Inggris Raya. Produk-produk organik Inggris terus berkembang tiap tahun. Di 2022 saja, pasar organik Inggris mencapai nilai 2,6 miliar pons terling atau hampir 50 triliun rupiah. Dan salah satu penyumbangnya adalah produk susu organik, kayak gini sapi-sapinya. Seru juga jalan-jalan ke pedesaan, mampir ke peternakan di sini. Pengen deketan tapi berdekan. Dari tadi sih udah dilihatin, tapi gak tau ya. Katanya sih kurang tidak menyerang, tapi memang sapi-sapi di sini ya tidak terbiasa dengan kita. Benar saja, lama-lama kalau kitanya tenang dan tidak agresif, sapi-sapi ini juga mengerti kok keberadaan kita. Di peternakan Dayoni, terdapat 370 ekor sapi perah yang memproduksi susu sapi organik segar setiap hari. Sapi-sapi ini adalah sapi frisian jenisnya. Sapi-sapi yang ada di sini memang sapi-sapi yang sudah cukup umur untuk nanti diperah menghasilkan susu yang terbaik. Satu ekor sapi bisa menghasilkan 20 liter susu dalam seharinya. Keseluruhannya, sapi-sapi di peternakan Dayoni ini bisa mencapai seribu ekor. Produk susu sapi di sini tersertifikasi organik. Produk organik tersertifikasi tidak hanya hasil produksinya saja, namun seluruh elemen di sekelilingnya. Pakan ternak sampai rumput pun tidak boleh mengandung pesticida kimiawi. Kalau tanahnya subur, tapi sapinya terlewat gini, pasti produksi susu yang dihasilkan juga maksimal. Sini-sini tarik, melaporkan dari Wells United Kingdom.